Hai Silultuber Sulap adalah suatu hiburan menarik yang mengundang banyak rasa penasaran siapa saja yang menontonnya. Berbagai hal mustahil seringkali dilakukan bersulap dan membuat kita kagum karena adanya kemungkinan-kemungkinan yang tak masuk akal. Tapi sejatinya pertunjukan sulap adalah seni. Dan dibalik keajaiban yang kita saksikan itu sebenarnya adalah tipuan mata yang mengelabui konsentrasi perhatian penontonnya. Beberapa sulap ini mungkin sering kalian lihat, tapi tak pernah kalian mengerti bagaimana trik sebenarnya. Nah, kali ini Sidul akan membocorkan pada kalian bahwa pertunjukan sulap itu sebenarnya hanya sebuah trik dan jika kita mau berlatih, bahkan bisa kita kuasai. Penasaran? Mari tonton terus video ini sampai habis. Makan balon Ini nih, atraksi yang pasti pernah membuat kalian terkagum-kagum sekaligus bertanya-tanya, kok bisa sih balon dimakan gitu saja? Ternyata rahasia sulap makan balon adalah pada lubang kecil yang diletakkan di bagian atas balon. Lubang tersebut dibuat dengan menggunakan peniti, jadi pasti ukurannya sangatlah kecil. Ukuran lubang bisa disesuaikan, sesuai dengan seberapa cepat atau lambat kalian melakukan sulap ini. Saat menelan balon, posisikan bagian ujung yang tidak ada lubangnya tepat di atas lidah. Sembari memakannya, yang harus dilakukan pesulap adalah menekan permukaan balon, agar udaranya keluar melalui ujung yang telah dilubangi dengan peniti. Hal ini menciptakan ilusi bahwa pesulap sedang makan balon. Padahal sebenarnya, balon yang pesulap makan kempes saat memasuki mulut. Gimana? Cukup mudah bukan? Rantai Tembus Leher Melihat nama sulapnya saja sudah membuat merinding. Bagaimana bisa ada sebuah rantai yang bisa menembus leher? Sulap ini dipopulerkan oleh seorang pria bernama Dinamo. Awalnya, Dinamo memakan sebuah permen. Kemudian dia melepaskan kalung rantai yang ia pakai, dan melilitkannya ke leher. Tak disangka, rantai yang ia lilitkan tadi menembus bagian lehernya. Dinamo kemudian menarik rantai yang menembus setengah lehernya itu. Saat semua rantai telah terlepas, dengan ajaibnya permen yang ia makan tadi ikut keluar. Tergantung di rantai seperti leontin sebuah kalung. Bagi kita yang awam dengan trik sulap, sulap ini begitu mengesankan. Tapi siapa sangka, jika rahasia sulap ini cukup mudah, yaitu hanya dengan lem yang dioleskan pada bagian leher. Lalu bagaimana dengan permen yang tiba-tiba muncul di tengah rantai? Ya, permen yang digunakan ada dua, dan disembunyikan pada genggaman salah satu tangan Dinamo. Mudah kan? Bolehlah dijoba di rumah. Garam Menghilang Sulap garam yang dilakukan semutini juga sangat mengesankan. Pertama-tama, semutini meletakkan garam pada tangan kiri. Tapi pada saat telapak tangan kiri dibuka, garam tersebut hilang. Dan dengan ajaibnya malah keluar dari tangan kanan. Sangat tidak masuk akal ya guys. Tapi siapa sangka, jika trik sulap tersebut sangat sederhana. Rahasianya ada pada jempol palsu yang dipakai semutini. Di awal pertunjukan, jempol palsu ia pasang di tangan kirinya. Oleh karena itu, semutini mengalihkan perhatian penonton dengan garam yang ia pegang di tangan kanan. Pada saat itu, semutini memindahkan jempol yang ia pakai ke dalam genggaman. Garam pun ia tuangkan ke tangan kiri. Dan otomatis garam itu akan masuk ke dalam jempol palsu. Setelah itu, jempol palsu yang ada dalam genggaman dipindahkan ke jempol tangan kanan. Jadi, saat terlapak tangan kiri dibuka, tangan kiri dalam keadaan kosong. Hal itu memberikan ilusi bahwa garam telah menghilang. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah memindahkan jempol palsu dalam genggaman tangan kanan. Saat jempol palsu sudah ada dalam genggaman tangan kanan, garam pun bisa dituangkan. Simple bukan? Kepala Lepas Kalian pasti akan tergagum-gagum dan ngeri saat melihat sulap kepala lepas yang dipopulerkan oleh Kenichi Ebina ini. Bagaimana tidak? Di tengah-tengah penampilannya, kepala Ebina seolah-olah lepas dan dalam beberapa detik dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Cukup mengerikan dan menarik bukan? Akan sangat keren jika kalian yang melakukan sulap tersebut. Rahasia dari sulap itu ada pada jaket hitam tebal yang Ebina kenakan. Sebenarnya, ada segitiga tersembunyi di jaket yang dipakainya. Segitiga tersebut juga cukup mudah untuk kalian buat di rumah. Cukup dengan satu buah hanger, lagban, dan dua buah kayu. Langkah pertama, buang bagian gantungan hanger. Rekatkan kayu pada tiap tepi hanger sampai membentuk segitiga. Saat proses kepala jatuh dilakukan, itu sebenarnya kepala hanya sedikit menunduk. Dan pada saat yang bersamaan, satu tangan Ebina akan menyanggah kayu tersebut. Sehingga jaket tetap pada posisi awal. Cukup mudah bukan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.